assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya yani sm oke kali ini saya mau sharing ya terkait aplikasi kuali kawai ini saya sudah lama ini gak ngonten ngebahas mengenai aplikasi kuali kawai ya jadi disini ada kuali kawai ya yang sudah selesai di input data-datanya mulai dari headwater lembar kerja headwater reach ya kemudian sampai ke reach data-data metrologinya juga sudah di input semuanya data-datanya sudah selesai di input nah terus yang menjadi permasalahan adalah ketika running muncul sama ya muncul kayak konten saya sebelumnya ya errornya yaitu division by zero runtime 11 ya runtime 11 maksudnya jadi coba kita running ini sudah semua ya dan coba kita running nah ini ya runtime error 11 division by zero nah kali ini sebenarnya beda ya dengan konten yang sebelumnya ya video yang sebelumnya oke sebelum saya jelasin segini saya mau promo dulu ya terkait pelatihan kita yang terdekat di bulan Januari tahun 2024 jadi ini adalah pelatihan kita perdana di tahun 2024 yaitu pelatihan penggunaan aplikasi kualtukkw versi 5.1 batch 4 ini tentu pengajarnya sendiri adalah saya ya silabusnya disini selain ada teori juga ada praktikum studi kasusnya sungai rahyu tahun sari dan mahakam hulu kemudian nanti ada validasi verifikasi sensitivitas variabel kemudian ada perhitungan ya perhitungan perhitungan untuk mencari nilai nilai-nilai sebagai inputan di kualtukkw kemudian biayanya oke ini bisa ya terakhir pendaftaran sampai tanggal 28 Desember ya untuk harga normal kemudian jalur pelaksanaannya dari tanggal 2 sampai dengan 7 Januari 2024 jangan lupa disini ya untuk link pendaftaran di bit.life kualtukkw B4 begitu ini ada kontak personnya kemudian pelatihan yang kedua kita itu untuk oh ya aplikasi kualtukkw untuk kualitas air sungai air pembukaan maksudnya dan kemudian disini kita ada juga pelatihan penggunaan software mic21 batch 2 nah disini tanggal pelaksanaannya dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 jadi daftarnya sebelum tanggal 11 Januari 2024 kemudian link pendaftarnya di bit.life slash mic21 B2 oke jangan lupa daftar ya oke kita lanjutkan disini tadi terkait ini nah ini adalah mengenai nah ini tadi ya setelah kita n lagi ya nah tadi kan kita sudah input ya data-data kita dan kemudian ketika kita running munculnya adalah runtime R11 nah ini permasalahannya dimana jadi permasalahannya itu kalau yang pertama ya dipastikan bahwa ada enggak nilai-nilai kita yang 0 ya kemudian yang kedua selain itu ada permasalahan lagi apa dipastikan kalau misalnya kuali koinnya itu atau Excel kita itu menggunakan komanya adalah titik jadi kita harus menggunakan komanya adalah titik gitu ya nah ini kita n-kan dulu aja langsung dan kemudian kita cek sebenarnya Excel kita ini menggunakan komanya titik atau koma gitu ya titik atau koma gitu ya ini ya nah untuk ngeceknya mungkin kita klik menu file ya kemudian more kemudian options kemudian di advance nah ini jadi kita komanya itu adalah titik ya ini kelihatan disini titik jadi di okekan nah kita lihat nih kita periksa atau data kita itu masih koma nah salahnya disitu oke nah ini mungkin saya perbaiki dulu ya oke ini kita perbaiki dulu ya kita perbaiki menjadi komanya menjadi titik begitu oke ini oke ini tadi sudah kita lakukan perbaikan ya dan ini dia kewaltuki yang sudah sesuai ya titiknya adalah komanya adalah titik ya ini semua sudah titik ya nilai-nilainya semua sudah titik ya untuk komanya gitu ya nah ini coba sekarang apakah sudah berhasil bismillah kita tunggu ya nah kita tunggu prosesnya kita tunggu prosesnya oke waltuki waltuki finished tandanya aplikasi waltuki kita sudah berhasil di running itu mungkin sedikit konten saya untuk kali ini video kali saya ini jangan lupa komen ya jika ada yang ditanyakan di kolom komentar dan jangan lupa like share dan tentunya subscribe ya channel saya supaya saya makin semangat sharing-sharing terkait software-software di bidang lingkungan dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati